Intro Pada hari minggu tanggal 17 Juli tahun 2022 Ditemukan sesosok mayat pria mengapung interairan bedeng tiga Intro Patah tangannya, patah tangannya Udah Ini aku omoran Intro Pada hari minggu tanggal 17 Juli tahun 2022 Sekitar pukul 17.00 sore hari ditemukan sesosok mayat pria mengapung interairan bedeng tiga Kecamatan Anang Tuhan oleh dua orang warga yang sedang melakukan mancing Memancing ikan di perairan irigasi tersebut Ternyata setelah diyakinkan bahwa itu sesosok mayat warga tersebut menghubungi polsek setempat Tidak ada identitas di jasad yang ditemukan di saluran irigasi ini Hingga akhirnya kepolisian menemukan keluarga korban pembunuhan ini Setelah didapatkan identitas daripada korban Maka tim TK308 dibimbing oleh Ibda Pandey Putuyoga sebagai ganitresum Polres Lampung Tengah Melakukan interogasi pada sanksi-sanksi dimulai dari pinggungan keluarga sekitar Kasus pembunuhan ini langsung menjadi perhatian serius jajaran Polres Lampung Tengah Satreskrim Polres Lampung Tengah bergerak cepat mengusut kasus ini Tim Satreskrim Polres Lampung Tengah langsung menuju Provinsi Banten Untuk mengejar para pelaku pembunuhan Yudi Irawat Pada hari Jumat di TK308 dibawah pimpinan AKPE di Korinas tiba di Merak Banten Dan mengecek salah satu lokasi yang dicurigai menjadi tempat keberadaan dari para pelaku Yaitu salah satu kontrakan di Pulau Merak Banten Dan saat dilakukan penyergapan benar saja didapat 3 orang pelaku Dari kasus pembunuhan tersebut berada di lokasi Yaitu salah satu penginapan kos-kosan di wilayah Merak Banten Dari kasus pembunuhan tersebut berikutnya Terima kasih Tidak Dari kasus pembunuhan itu Tidak hai hai eh di mana siapa 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 itu Tidak, 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 Tidak Tidak, 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 Tidak Tidak, 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 Tidak Tidak. Terus sampai situ apa? Sampai Pasar Tenai itu apa? Interogasi terus berlanjut. Damar dan Galang, dua dari tiga pelaku pembunuhan Yudi Irawan yang ditangkap di Banten, terus digempur pertanyaan oleh tim TKB 308 Polres Lampung Tengah. Hingga akhirnya keduanya mengaku jika pelaku lainnya bersembunyi di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari tiga tersangka yang telah diamankan, bahwa enam tersangka lainnya sudah bergeser bergerak menuju Celengsi Bogor. Dan tiga pelaku yang diamankan menyatakan bahwa mereka tidak melanjutkan perjalanan ke Bogor karena sudah tidak ada biaya. Tim Satreskrim Polres Lampung Tengah segera bergegas memburu pelaku lainnya ke wilayah Celengsi, Kabupaten Bogor. Hingga akhirnya tempat persembunyian dua pelaku lainnya terkait pembunuhan Yudi Irawan di Grebek. Tempat persembunyian keluarga di Bugor 2 Jawa Barat, go talk agar mereka balukan Pulguan MV yang bekerja ian suci biaya Tepat keterangan Terima kasih telah menonton 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 Pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022 Ditemukan sesosok mayat pria Mengapung di perairan beda yang tiga Terima kasih telah menonton Setelah itu Setelah itu tim TK308 bersama Dua tersangat terima kasih telah menonton Langsung menonton Terima kasih telah 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 menonton Bukan coba Bukan coba Terima kasih telah menonton Baru komentar Setelah menonton